Intro Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa Kembali di segmen secangkir kopi bagi jiwamu Mari kita minum dulu kopinya Selain satu ini Welcome to Success Before 30 Dengan topik acara secangkir kopi bagi jiwamu Nah perlu anda ketahui bahwa Bapak Bambang Hartono dan Michael Hartono Adalah orang terkaya di Indonesia saat ini Mereka berdua memiliki kekayaan sekitar 540 triliun rupiah Bapak Bambang Hartono lahir pada tanggal 2 Oktober 1939 di Semarang, Jawa Tengah Dan adiknya Bapak Budi Hartono lahir pada tanggal 28 April 1941 Kisah mereka berdua diawali dari ayahnya yang mengumpulkan pengusaha rokok yang bernama Oe Wiguan Yang berasal dari Lasem, Jawa Tengah Awalnya ayah dari Bambang dan Bubi Hartono mendirikan sebuah pabrik rokok dan pabrik pertasan Di Jalan Bitingan Kudus Jarum sendiri berdiri pada tahun 21 April 1951 Yang dibeli oleh ayah Bambang Hartono dan Budi Hartono dari sebuah perusahaan yang hampir bangkrut Bernama NV Murup yang berarti merek jarum Gramofon Lalu dibersingat oleh ayah Bambang dan Budi Hartono menjadi jarum Namun rencana tidak selalu berakhir dengan apa yang seperti direncanakan di awal Pada tahun 1963 perusahaan jarum milik ayah Bambang dan Budi Hartono terbakar habis Dan hampir membuat perusahaan ini mengalami kebangkrutan Dan tidak hanya itu saja Bambang dan Budi Hartono harus mengalami kesedihan yang teramat Karena terjadi sebuah kebakaran hebat Namun mereka juga harus kilahan ayahnya di tahun yang sama Di tengah tekanan yang begitu dalam Bambang dan Budi Hartono sekuat tenaga mempertahankan perusahaan jarum Agar tetap berdiri dan survive dikala itu Produk jarum dulunya adalah rokok kretek lintingan tangan dan rokok kretek lintingan mesin Kedua produk tersebut sangat populer dan diproduksi dalam jumlah yang sangat besar Rokok kretek lintingan tangan klasik tersebut terus dilakukan oleh jarum menggunakan metode kuno Yang dikerjakan secara manual oleh buru terampil Sementara rokok kretek lintingan masih dipertahankan pada awal tahun 1970 Diproduksi secara otomatis menggunakan mesin berteknologi tinggi Dengan kerja keras dan kegigian mereka berdua Akhirnya pada pertengahan tahun 1970-an Jarum secara resmi mendirikan Research and Development Center Untuk mengembangkan produk rokoknya Di tengah besarnya pasar domestik untuk rokok kretek Pada tahun 1972 jarum mulai mengekspor kretek lintingan tangan dan lintingan mesin ke pengecar tembakau di seluruh dunia Yaitu ke Republik Rakyat Tiongkok, Korea, Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat Sampai pada tahun 1981 berkat jeripaya, tangisan, keringat Mereka berdua berhasil membuat sebuah produk yang akhirnya booming di Indonesia Yaitu Jarum Super pada tahun 1981 Dan diikuti dengan Jarum Spesial yang diperkenalkan pada tahun 1983 Pada tahun 1981 jarum telah mencetak rekor Memiliki karyawan sebesar 75 ribu lebih karyawan pada tahun itu yang terbilang cukup besar Dengan kesuksesan tersebut Bambang dan Budi Hartono tidak berhenti di situ saja Mereka adalah orang yang selalu mencari kesempatan dan pantang menyerah Berkat kekompangan Bapak, Bambang, dan Budi Hartono Grup Jarum yang dipimpinnya pun melebarkan sayap ke banyak sektor Termasuk berinvestasi di perbankan, properti, agrobisnis, elektronik, dan multimedia Diversifikasi bisnis dan investasi yang dilakukan grup Jarum Itu memperkokoh kerajaan bisnisnya yang berawal di tahun 1951 Sampai pada tahun 1997 dan 2008 Dimana saat itu kerusuhan besar-besaran Bambang dan Budi Hartono tidak membiarkan dirinya terbawa arus Dan terus melanjutkan usahanya Sampai pada akhirnya mereka justru memutuskan untuk mengambil BCA Yang awalnya didirikan oleh Om Lim Sudono Salim Dan dikembangkan oleh Mokhtar Yati Penjualan Sambam Bank BCA bermula dari krisis ekonomi 1997 Saya sudah pernah bahas kisahnya ya Nah ketika terjadi rush money yang artinya para nasabah mengambil uang Dalam jumlah besar dalam waktu yang bersamaan Hal itu disebabkan karena Sudono Salim alias Lim Siu Leong Yang mana Sudono Salim adalah pendiri Salim Group Yang memiliki Indo Food, Indomaret, dan pemegang sama mayoritas BCA Diisukan meninggal Kerusuhan itu baru roda setelah Bapak Sudono Salim pada akhirnya muncul di depan umum Dan menjelaskan bahwa isu-isu itu salah Namun tidak berhenti sampai di situ Kerusuhan Mei 1998 membuat nasabah Bank BCA kembali panik sehingga melakukan rush money kembali Akibatnya Bank BCA membatasi penarikan uang nasabah lewat kasir 5 juta ATM Silver 500 ribu Dan ATM Gold 1 juta Tidak kuat dengan menahan outflow tersebut Bank BCA akhirnya pasrah menjadi pasien BPPN Badan Penyihatan Perbankan Nasional Hal tersebut membuat Bank BCA berencana menjual 42% sahamnya Untuk melunasi hutangnya Dan saat itu hanya ada 2 calon pembeli yang mampu membeli saham sebesar itu Yaitu Konsorsium Standard Charter dan Varelon Capital Namun pada akhirnya pada 30 September 2007 51,5% saham BCA berpindah ke Konsorsium Farindo Investment Mauritis dan Varelon Capital di bawah Bambang dan Budiartono Pada tahun 2016 Farindo Investment melakukan crossing saham BBCA ke PT Dwi Muria Investama Andalan Yang diketahui PT tersebut dimiliki oleh Bambang dan Budiartono Dan berhitung pada tanggal 31 Oktober 2020 Pemegang saham BCA terbesar adalah PT Dwi Muria Investama Andalan Sebesar 54,96% yang dipegang oleh Bambang dan Budiartono Dan 45,06% lainnya disebar ke publik Dan sekarang Bambang dan Budiartono adalah orang terkaya nomor 1 di Indonesia Ceripaya, tangisan, dan keringat mereka benar-benar telah terbayarkan Kerja keras yang mereka alami sejak masih mudah Setelah meninggalnya ayat tercinta Membuat mereka menjadi lebih pantang menyerah dan tidak pernah patah semangat sampai hari ini Sampai hari ini BCA menjadi salah satu perusahaan dengan kapitalisasi terbesar se-Indonesia Sebesar 933 triliun rupiah Dan semoga kisah ini bermanfaat bagi Anda semua Jangan pernah patah semangat dan selalu salam hebat Luar biasa Terima kasih telah menonton!